Halo, bareng lagi sama Ida mau bagi-bagi resep simple yang biasa saya bikin sehari-hari. Hari ini saya mau masak daging masak saus tomat. Ya, kita kasih nama itu aja ya, daging masak saus tomat. Oke, bahan-bahannya itu simple. Saya disini nyiapin ada bawang bombay, lalu ada cabai hijau sama cabai merah yang sudah saya iris serong, nggak usah terlalu banyak ya, ini cuma buat pemanis aja. Lalu ini ada daging, si dagingnya ini kalau kita lihat ya, ini daging yang sudah diiris tipis itu saya agak pukul-pukul supaya nanti dia cepat matengnya. Lalu untuk saus-sausannya, saya punya ada saus, sorry, minyak hujan, ada saus tomat, ada ini saus tiram, ada saus sambal sedikit kalau pengen agak pedas, sama ini kecap manis ya. Langkah pertamanya itu gampang banget. Pertama-tama kita rendam dulu si dagingnya ini dengan si saus-sausannya. Pertama saya masukkan si saus tomatnya dulu ya. Saus tomatnya, agak banyak nggak apa-apa. Oke, ya. Sebentar, kayaknya kurang nih. Oke, sebanyak itu. Lalu saya mau masukkan si saus tiramnya. Masukkan saus tiramnya. Lalu saya mau masukkan minyak hujan ya. Minyak hujan nggak usah banyak-banyak ya, biar ada aromanya aja. Oke, lalu kasih kecap manis sedikit. Lalu kita kasih saus sambal sedikit, biar ada dispercetannya sedikit ya. Bisa banyak-banyak ya. Hup, ya. Itu dia. Oh, saya lupa. Tambahkan juga sedikit black pepper ya. Supaya lebih sedap. Pedasnya pepper itu kan beda sama pedasnya saus. Nah, kalau sudah begini, ini tinggal kita aduk-aduk rata. Ini sudah saya aduk rata. Nah, kalau sudah kayak begini, boleh disisipin. Dirasain aja, ngerasa kurang apa. Kalau pengen lebih pedas, bisa dikasih saus sambal lagi. Kalau ngerasa pengen lebih manis, bisa dikasih kecap manis. Pokoknya disipin aja sesuai selera ya. Nah, setelah ini, kita tunggu dia kurang lebih sampai 30 menit lah. Sampai si saus-sausannya itu meresap ya. Sudah 30 menit saatnya kita memasak si daging ya. Nah, ini saya sudah siapkan penggorengan dengan sedikit minyak. Saya nggak masukin si bawang bombaynya dulu, tapi saya masukin si dagingnya dulu ya. Saya suka bawang bombaynya itu renyah. Jadinya, dia akan saya masukkan terakhir. Ini kita masukkan si dagingnya semua ya. Kita tumis. Mas, dia sampai nanti luar airnya ya. Ini minyaknya kayaknya agak sedikit kebanyakan ya. Ya, sudah lah. Oke. Kita gedein sedikit apinya. Nah, ini kita tumis sampai nanti dagingnya ngeluarin air. Ini kan di dalam daging ini suka ada kalduknya ya, daripada ditambahin air. Jadi, mendingan kita biarkan si kaldu dari dagingnya itu sendiri yang keluar. Oke, kita tumis ya. Ya. Manas. Kita aduk-aduk aja sampai si dagingnya keluar air ya. Tadi ini sempat saya tutup ya, supaya si dagingnya ngeluarin air. Jadi, teman-teman bisa ditutup ya, si wajannya atau pancinya, kalau masaknya pakai panci. Supaya si dagingnya ngeluarin air. Dan dagingnya lebih cepat empuk. Ini tadi saya sudah sisipin. Rasanya sudah pas. Dagingnya juga sudah empuk. Bisa cepat, karena tadi kan dagingnya tipis-tipis dan dipukul-pukul lagi ya. Dan saya nggak perlu menambahkan garam, gulap, ataupun lada. Karena menurut saya rasanya sudah pas dari si saus-sausan tadi. Nah, kalau sudah ini, saatnya kita masukkan si bawang bombanya. Semua. Dan si cabainya. Kita masukkan semua. Oke. Lalu kita tumis cepat. Sampai si bawang bombay dan cabainya setengah layu aja. Supaya nanti kalau pas dimakan masih kres-kres gitu. Lebih sedap. Ya. Kita tunggu sebentar. Duduk lagi, sebentar lagi. Kita lihat sampai si bawang bombaynya ini layu aja sedikit. Udah bisa kita angkat. Ya. Oke. Sepertinya saya rasa sini udah matang. Saatnya kita pindahkan ke atas piring ya. Nah, ini dia. Daging masak saus tomat ala Ida. Selamat mencoba ya. Sampai mencoba ya. Sampai mencoba ya. Terima kasih.